yang pikir-pikir mulai aja udah siap sang Devi yang operator on air siapa aduh hai hai kira-kira Hai hai eh silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salam dan salam semoga selalu tercurah kepada jenis kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nah, pemirsa Lentera Umat yang dirahmati oleh Allah SWT, baik yang hadir di Zoom maupun di Youtube Lentera Umat, atau mungkin kalau yang punya aplikasi Mafahim Radio, itu bisa dicek ya, di Mafahim Radio itu ada channel Youtube Lentera Umat, nah, bisa nonton di situ. Ini tema kita kali ini yaitu How Democracies Die. Ini memang buku yang sekarang lagi rame ya, karena kemarin foto dari salah satu gubernur, ya saya sebutkan saja mungkin gubernur DKI Jakarta, yang berfoto dengan sedang membaca buku How Democracies Die. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membedah buku ini seperti apa. Nah, ini juga Alhamdulillah kita sudah banyak yang hadir ya di Zoom, juga mungkin saya tidak lihat di Youtube, dan mungkin banyak yang hadir di Youtube. Insya Allah, kedua-duanya mudah-mudahan bisa mendanakan manfaat bagi kita semua. Dan Alhamdulillah pada di Zoom kali ini, kita juga sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah juga pemateri kita pada kesempatan malam hari ini juga sudah hadir. Yang pertama, mungkin langsung saya kenalkan saja, yaitu Ustadz Yuda Pedianto. Beliau adalah founder komunitas Klu Buku. Nah, beliau juga adalah penulis. Baik, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Mas Pike. Alhamdulillah. Eh, masih sudah ini sekarang lagi di Jogja ya, Ustadz? Ustadz lagi di Jogja ya, Ustadz ya? Ya, betul Mas Pike, lagi di Jogja. Bukan lagi di Jogja, emang rumahnya di Jogja, Mas. Emang rumahnya di Jogja. Ya, Alhamdulillah ya. Jogja terus, Insya Allah. Antara Jogja dan Sukabumi, jaraknya ratusan kilometer, tapi kita bisa bertemu dalam satu forum ya. Nah, dalam satu forum. Dan ini forum yang luar biasa. Dan ini pertama kali saya bisa satu forum dengan Ustadz Yuda. Dan ini luar biasa. Beliau adalah sekali lagi founder komunitas Klu Buku ya. Betul, Ustadz ya? Betul. Ya, banyak kali sedikit cerita, Ustadz. Ini komunitas Klu Buku itu apa nih? Sebelum kita masuk ke bagaimana berjah. Ya, kita komunitas ya. Yang intinya sih, sama-sama senang membaca-baca buku. Kemudian kita mengadakan sebuah agenda rutin yang kita beri nama One Week One Book atau A Work. Nah, disitu kami membedah, kita bareng-bareng membedah ada buku-buku politik, buku-buku ekonomi, bahkan juga buku-buku berbahasa Arab karena nanti-nanti kita beri nama One Week One Book. Begitu, Mas. Wah, luar biasa ya. Nah, barangkali mungkin buka cabang di Sukabungi. Boleh, boleh, Mas. Boleh ya. Harus ada koordinaturnya ya. Baik. Pematerian kedua, sebentar saya cek dulu ini sudah hadir atau belum. Yang kedua yaitu pembicaranya Dr. Ustadz, Dr. Raden Muhammad Daniel. Beliau ini adalah dosen dan juga pemerhati masalah politik ekonomi. Nah, mungkin karena beliau belum masuk, karena beliau adalah pematerian yang kedua, pembicara yang kedua, narasumber yang kedua. Jadi, kita nih langsung aja ke narasumber yang pertama. Baik, Ustadz Yuda. Bisa mendengar suara saya ya, Ustadz ya? Ya, bisa, bisa. Nah, Ustadz, ini How Democracy Today ini sekarang lagi fenomenal ya, Ustadz. Barangkali mungkin ini memang buku yang sudah cukup lama, tapi karena kemarin ramai lagi, kayaknya orang-orang ada penasaran. Bagaimana demokrasi itu bisa mati, gitu. Ini kan judulnya How Democracy Today, gitu kan. Bagaimana demokrasi bisa mati. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Barangkali bisa dijelaskan langsung kepada Ustadz Yuda, oleh Ustadz Yuda, bisa dijelaskan langsung terkait bagaimana isi dari buku ini, gitu kan. Tapa dong, Ustadz Yuda, saya persilakan. Ya. Saya mohon izin secara sekret ya, Mas. Silakan, silakan, silakan. Apakah sudah terlihat screen saya, Mas? Sudah. Sudah, Tad. Yang ada dua orang penulis sama judul. Ya, betul. Sudah kelihatan ya, screen itu gambarnya ya. Ya. Oke. Bisa saya mulai ya, Mas? Silakan, silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tercurahkan kepada jenis kita selobok baik langsung saja jadi buku How Democracy Die ini ditulis oleh dua orang political scientist atau ilmuwan politik dari Harvard University salah satu universitas ternama di dunia dan karena mereka memang ilmuwan atau scientist jadi pandangan-pandangannya itu memang sangat objektif dan rasional dan menurut saya ini sangat menarik karena ini memberikan perspektif yang berbeda dan lebih bisa dipercaya daripada misalnya argumen-argumen yang dikembangkan oleh para politisi kita karena para politisi kita itu mereka sudah bermain di dalam sistem dan mereka punya interes atau kepentingan yang cukup besar dengan sistem demokrasi dan jadi kalau mereka membela ya karena mereka dapat insentif dari situ, nah kalau kita misalnya membahas dari sudut pandang para saintis atau ilmuwan politik ini seperti Daniel Ziblatt dan Stephen Raffetz ini insya Allah lebih terpercaya lah oke kita langsung saja jadi di buku ini nah di buku ini mereka langsung belak-belakan ya mereka bertanya apakah demokrasi kita ada dalam bahaya dan mereka berdua ini seperti disebutkan disitu ya we have been colleges for 15 years thinking, writing, and teaching students for failure of democracy in other places ya and times jadi mereka itu selama 15 tahun sudah bermikra bersama memikirkan, menulis, dan melakukan riset terhadap failures of democracy kegagalan demokrasi in other places ya di tempat-tempat yang lain nah contohkan misalnya disitu di Eropa kegelapan Eropa tahun 1930 atau Amerika Latin yang saat itu represif ya tahun 1970-an jadi bisa dikatakan teman-teman sekalian ini mereka ini spesialis sakratul maut demokrasi jadi mereka mengkaji ketika negara-negara itu yang demokrasi sudah sakratul maut nah kemudian mereka bilang ini for us how and why demokrasi sedai has been an occupational obsession bagi mereka itu bagaimana dan mengapa demokrasi mati itu adalah obsesi profesi mereka sebagai ilmuwan politik tadi itu nah tetapi sekarang kalau mereka itu biasanya riset melihat ke negara-negara lain kayak tadi dicontohkan itu di Eropa atau di Amerika Latin sekarang itu mereka bilang but now we find ourselves turning to our own country jadi sekarang mereka itu melihat ke negerinya negaranya sendiri Amerika Serikat jadi ironi ya teman-teman sekalian kalau selama ini 15 tahun mereka riset tentang sakratul mautnya demokrasi di negara-negara yang disebutkan tadi tapi sekarang mereka itu terpaksa melakukan riset atau meneliti di negerinya sendiri begitu nah ini tentunya sangat ironi dan mereka sangat khawatir ya karena apa? karena keadaannya sudah benar-benar mengarah kepada sakratul mautnya atau matinya demokrasi tadi contoh-contohnya disini ya menjadikan lawan politik atau oposisi sebagai musuh kemudian mengintimidasi kebebasan pers kemudian mengancam menolak pemilu bahkan ini terjadi di Amerika sekarang ya bagaimana si Trump itu menolak pemilu ya dan ini hampir merata terjadi di semua negara yang mengandung demokrasi dan ini perlu saya sampaikan bahwasannya tulisan mereka buku mereka ini keluar jauh sebelum sebelum pemilihan Amerika kemarin ya teman-teman nah ini menurut saya sangat penting teman-teman jadi mereka itu menjelaskan menjelaskan kesalahpahaman atau mitos yang keliru yang sering itu dipercaya bahwasannya matinya demokrasi itu adalah di tangan orang-orang yang bersenjata nah ini ini adalah gambar yang terjadi kudeta bersenjata yang terjadi di sebuah negara bernama Chile ya dimana disitu presidennya yang bernama Salvador Allende itu dikepung itu istananya namanya Lamoneda dikepung dan bahkan dihujani apa namanya bom dari pesawat udara ya diberi kajel dan dikudeta oleh jenderalnya sendiri yang bernama Agusto Pinochet mungkin pernah meninggal beritanya itu dan si presiden Chile tadi yang bernama Salvador Allende tadi mereka dia minta tolong kepada rakyatnya tapi ternyata rakyat juga tidak ada yang membantu ya karena memang militernya sekemikian kuat dan akhirnya presiden Allende karena jemput yang gak tahu dibunuh sama jenderal Agusto Pinochet dan itu disebutkan ketika presiden Allende mati ya ditembak mati demikian pula dengan demokrasi di Chile saat itu jadi mati juga mengikuti presidennya nah apa yang bisa disimpulkan disini nah itu gambarnya ya sebelah kiri itu presiden Allende dan sebelah kanan itu Dinochet yang melakukan kudeta nah menurut Stephen Levitsky dan Dinochet ini inilah bagaimana biasanya kita itu memikirkan demokrasi itu sakratul not atau mati at the hands of men with guns ya di tangan orang-orang yang punya senjata kita bisa seperti itu sekarang pun juga seperti itu ya tapi menurut lain untuk menghancurkan demokrasi membuat demokrasi itu mati it is it is less dramatic but equally destructive ya ini itu memang kurang dramatis ya tetapi sama-sama destructive ya apa ya jadi demokrasi at the hands not of generals bukan di tangan para general seperti Agustus Vinus yang punya senjata tapi elected leaders nah ini ya pemimpin yang terpilih apakah presiden kalau sistemnya presidensil atau prime minister perdana menteri ya kalau sistemnya adalah parlementer nah pemimpin yang terpilih atau elected leaders ini kemudian subvert the very process that brought them to power jadi mereka itu naik karena demokrasi kemudian demokrasi itu disubvert disubvert itu dibalikkan ya dihancurkan oleh mereka yang awalnya itu justru mereka diangkat oleh demokrasi gitu nah jadi ini menurut saya yang paling menarik teman-teman sekalian ya ternyata matinya demokrasi itu bukan di tangan jenderal dengan senjata atau dengan bidetar gitu ya atau apa kalau sekarang kan sering dilerasikan itu hati-hati ada ada paham hilafah yang misintegrasi yang mengancam negara nah itu justru kalau menurut ilmuwan politik ya setidaknya menurut Stephen Leffitt dan Daniel Ziblatt ini yang menggunakan demokrasi bukan faktor-faktor eksternal ya apakah ada kudeta atau ideologi atau paham-paham tertentu tetapi justru itu dari internal jadi pemimpinnya sendiri yang terpilih melalui demokrasi tadi gitu nah ini yang dia sebut dalam beberapa apa namanya bagian bukunya itu sebagai tyrants atau dimegok dimegok apakah kita akan bisa bertahan nah mereka sangat sanksi nah menurut Stephen Leffitt dan Daniel Ziblatt ya institusi institusi demokrasi itu tidak cukup ya untuk melawan autocrats autocrats itu pemimpin yang autoriter yang jolin ya atau tadi ya tirani ya tapi harus dengan mereka sebut dengan norma-norma demokrasi nanti saya akan jelaskan norma-norma demokrasi itu apa nah kemudian bagaimana demokrasi mati ini tadi para pemimpin yang terpilih tadi bisa presiden bisa perdana menteri yang melakukan support tadi yang membalik institusi atau proses demokrasi sistem demokrasi tadi itu mereka menjadikan institusi-institusi di demokrasi itu sebagai political weapons sebagai senjata politik this is how elected autocrats support demokrasi inilah bagaimana caranya para pemimpin yang terpilih yang otoriter tadi itu support atau membalik demokrasi jadi mempersenjatai institusi-institusi politik seperti apa itu seperti weaponizing mempersenjatai the courts peradilan or other natural agencies termasuk institusi-institusi negara yang netral apa misalnya yang penegak keadilan unikatif mulai dari peradilan mulai dari penegak hukum kepolisian begitu kan nah kalau kita lihat mereka itu mulai weaponizing yang seharusnya itu netral kemudian berpihak kepada mereka nah itu sesungguhnya mereka sedang membunuh demokrasi dan kalau hanya membunuh demokrasi saja sih gak ada masalah tapi kalau kemudian yang jadi korban rakyat karena terjadi kekacauan nah ini kita harus waspada jadi weaponizing institusi itu mungkin sedikit banyak misalnya kita lihat sekarang bagaimana misalnya KPK sekarang beda dengan dulu polisi sekarang juga beda dengan dulu kehakiman juga beda dengan dulu yang kita sering sebut itu tajam kebawah kumpul ke atas nah ini menurut saya termasuk weaponizing atau mempersenjatai korps tadi ya sistem jalan dan lembaga-lembaga lain yang seharusnya netral menurut saya dari buku mereka four key indicators of authoritarian behavior jadi empat kunci indikasi dari perilaku authoriter four key indicators of authoritarian behavior empat kunci indikator pemimpin yang yang otoriter dan ini bisa untuk mengukur apakah seorang pemimpin itu termasuk ya tirani atau otoriter tadi yang akan membalik demokrasi atau membunuh demokrasi tadi nah ini ada empat kriterianya dan kita akan ditukar satu nah yang pertama itu adalah reject the democratic rules of the game jadi menolak aturan main dari demokrasi seperti apa misalnya disini disebutkan beberapa tanda-tandanya apakah mereka menolak konstitusi atau mengekspresikan keinginan untuk melanggar konstitusi nah konstitusi itu adalah kalau disini undang-undang gasar ya atau mungkin ya di bawahnya sedikit kayak TAP MPRS lah ya nah kita lihat kita lihat ya apakah mereka punya tanda-tanda ini yang nomor satu aja reject the constitution or express willingness to violate punya ekspresi-ekspresi gelagat-gelagat keinginan untuk pelanggar konstitusi nah misalnya nah atau yang kedua ini ya banning certain organization apakah mereka itu apa namanya melarang organisasi tertentu or restricting basic civil or political rights atau membatasi hak-hak dasar warga negara atau hak-hak politik warga negara ini tanda-tanda dari kriteria pertama para tirani yang akan membunuh demokrasi kalau kita lihat beberapa berita misalnya ya pemerintah membuatkan HTI ini kan berarti termasuk disini kan banning certain organization ini saya langsung ambil dari buku aslinya ya mas yang berbahasa Inggris jadi tidak saya ubah-ubah jadi memang mereka mengatakan banning certain organization atau membatasi tadi basic civil or political rights nah ini misalnya mengubahkan HTI bukan ormas tertentu kemudian mereka sempat membuat misalnya RUUHIP yang banyak dinilai bertentangan dan mengajak ostensi payasila nah ini masuk ke yang disini sebenarnya reject the constitution or express willingness to violate it jadi OHIP itu kan bagaimana panjang sila itu mereka usulkan diperas menjadi ekasilah begitu ya dan bagaimana apa namanya TAP MPRS nomor 25 atau 66 itu tidak dijadikan konsiderah dalam RUU itu begitu kan padahal jelas-jelas itu posisinya lebih tinggi posisi hukumnya dasar hukumnya nah apakah ini umur risalah pertama nah silahkan dijawab masing-masing kemudian yang kedua denial of legitimation of political opponents ini kiri-kiri yang kedua pemimpin yang tirani yang akan bunuh demokrasi dia menyangkal legitimasi lawan-lawan politiknya atau menyangkal apa namanya oposisi nah tanda-tandanya apa apakah mereka menggambarkan rival mereka itu sebagai subversive nah ini ya ini menarik jadi kalau ada pemimpin yang selalu menggunakan narasi-narasi lawannya itu melakukan tindakan-tindakan subversive ya or opposed to the exit atau berseberangan bertentangan dengan undang-undang atau apa namanya dasar negara yang ada apakah mereka mengklaim bahwasannya apa namanya rival mereka itu mengancam keamanan nasional ya atau mengancam apa namanya way of life ya pandangan hidup negara dan seterusnya nah kalau mereka melakukan itu ya berarti termasuk tirani dan pembunuh demokrasi nah kalau kita lihat misalnya nah ini ya pemerintah tegaskan ideologi khilafah berkaitan dengan Pancasila nah mereka itu mengkonfrontasi rival politik mereka ya dalam hal pengusung menurut mereka ya ideologi khilafah itu dikonfrontir dengan Pancasila nah berarti ini kan sudah mengguni syarat ini ya ya opposed to existing constitutional order ya kan yang lain misalnya ya kemudian yang ketiga ciri-ciri yang ketiga yang menunjukkan sebuah penguasa itu memuntung ke tirani dan akan menunjukkan itu adalah toleransi or encouragement of violence ya mereka mentoleransi bahkan apa namanya memotivasi kekerasan intinya kekerasan nah tentuanya apakah mereka itu punya hubungan dengan organisasi paramiliter nah ini ya kemudian mereka mensponsori atau infolix mob attacks ya serangan-serangan ala preman ya intinya karena mereka organisasi paramiliter itu berada di barisan rezim penguasa kemudian istilahnya diridiki oleh penguasa ya bahkan justru penguasa mensponsori memotivasi tindakan-tindakan mereka nah kita pun melihat ya faktanya misalnya seperti ini ya bagaimana sebuah ormas di negeri ini dengan semena-mena bisa membubarkan ya bisa membubarkan pengajian bahkan mengancam untuk menutup sebuah sekolah ya bisa kita bayangkan sebuah ormas itu bisa bertindak mengambil posisi sebagai sebagai apa namanya penegak hukum ya kan sebagai polisi sebagai hakim sebagai jaksa begitu kan diambil semua ya begitu ya dan negara hanya diam saja dengan itu nah ini juga silahkan kita nilai terkait dengan key indicator behavior of authoritarianism yang ketiga ini memiliki syarat yang ketiga dan yang terakhir untuk mendeteksi apakah seorang infinitor tirani dan akan membunuh demokrasi itu adalah yang keempat kesiap-siagaan untuk apa namanya memangkas kebebasan sipil kebebasan sipil termasuk lawan-lawannya ya para oposisinya termasuk me-3 contoh-contohnya misalnya apa namanya yang mereka pandang itu rival politik mereka oposisi itu kemudian dikriminalisasi kita melihat ini semakin hari semakin banyak dan semakin masif upaya-upaya kriminalisasi ini ya termasuk yang terakhir seperti Gai atau Ustaz Gus Nur ya dan bahkan yang peristiwa terakhir terkait dengan apa namanya pertembaknya enam Laskar FPI itu kan juga kemudian siapa siapa saja yang istilahnya apa namanya berusaha mementahkan sebaliknya yang diberikan oleh kepolisian akan diancam di pidana dan seterusnya saya kira empat indikator authoritarianisme tadi kita bisa memilih apakah rezim-rezim yang ada di dunia ini kan sebenarnya Stephen Leavitt tidak melihat secara spesifik tapi dia memberikan rumusan yang itu bentuknya umum sepanjang rezim itu menggunakan sistem demokrasi itu bisa dinilai dengan four key behavior indicator of authoritarianism tadi itu oke itu ya dan dalam bagian buku ini menurut saya yang terpenting itu pemahaman apa namanya gagasan yang disampaikan oleh Stephen Leavittsky dan Daniel Ziblatt itu bahwasannya konstitusi saja itu tidak cukup ya konstitusi saja itu tidak cukup untuk membuat demokrasi itu menjadi eksis disini mereka menjelaskan di Amerika Latin itu konstitusinya sebagian besar itu copypaster dengan konstitusi Amerika sebagian besar copypaster dengan konstitusi Amerika bahkan disini misalnya di mana ini di Argentina kemudian di Filipina itu mulai dari separation of power pemirsaan kekuasaan bill of rights kemudian pembatasan kekuasaan presiden masa waktu presiden itu copypaster konstitusi punya Amerika tapi sekalipun demikian yang terjadi disana justru tirani begitu jadi yang menarik dari sini menurut saya itu di samping tadi ya ada four key behavior indikator untuk menilai pengimpin tiran atau tidak Stephen Leavittsky dan Daniel Ziblatt ini juga menjelaskan konstitusi saja itu tidak cukup karena banyak negara yang kopas copypaste tapi malah jadinya itu tirani nah terus apa yang dibutuhkan nah mereka menyebutkan itu nah mereka menganalogikan ya arena perpolitikan itu seperti arena katakanlah main basket tapi bukan ini street basketball nah di street basketball ini menurut mereka kan tidak ada referis itu juri maksudnya tidak ada juri yang akan apa namanya memaksa aturan-aturan tertentu ya kan kalau kita lihat street basketball itu kan anak-anak jalanan ya tidak ada jurinya yang memaksa tapi permainan tetap bisa jadi permainan yang seru karena apa karena mereka set understanding about what is and what is not ya jadi kuncinya ada set understanding about what is apa yang boleh and what is not ya apa yang tidak boleh dilakukan nah ini acceptable prevent such games from this country into chaos inilah yang membuat permainan itu tidak menjadi chaos gitu loh kalau mungkin di Indonesia ya gak ada ya street basketball ya mungkin anak-anak yang main bola di sawah lah misalnya kayak gitu itu kan tidak ada jurinya ya tapi mereka masih bisa menikmati permainannya kenapa karena ada set understanding tadi apa yang boleh apa yang tidak boleh gitu loh kalau bahasa aja kita mungkin bahasa agama Islam itu adalah apa yang halal apa yang haram nah itu yang penting sebenarnya begitu ya set understanding itu ya nah inilah yang kemudian itu hilang di di Amerika begitu ya jadi yang hilang di Amerika itu unwritten rulesnya itu apa yang boleh apa yang tidak boleh yang itu di share diakini bersama-sama sebuah nilai yang menghujam kokoh yang mendalam yang diakini bersama-sama apa yang boleh apa yang tidak boleh bahasanya mereka itu unwritten rules ya itulah yang bilang gitu ya nah disini mereka menjelaskan itu seperti oksigen atau air bersih jadi kita tidak bisa melihat seperti oksigen air bersih tidak bisa melihat langsung ya tapi ketika itu tidak ada itu dampaknya langsung terasa ya orang ketika tidak bisa nafas atau minum air yang kotor dia langsung kelihatan nah demikian pula dengan unwritten rules ini ya jadi kalau dilanggar itu pasti akan kelihatan nyata ya mungkin kalau ada pemimpin yang melanggar itu langsung dikucilkan dicampakan oleh masyarakat dicemoh off tidak dipilih dan seterusnya jadi intinya kenapa demokrasi mati disamping ada empat key behavior tadi itu ada unwritten rules yang itu hilang di Amerika nah begitu unwritten rules itu adalah tadi share nilai-nilai values yang di share bersama yang diatini bersama what is dan what is not apa yang boleh apa yang tidak boleh itu sudah hilang jadi akhirnya permainan jadi dikacau nah ini akhirnya kita jadi ingat ya bagaimana unwritten rules in Islamic history yaitu dalam si roh itu ya bukanlah ketika Rasulullah selalu berda'wah di Mekah beliau ditawari kuasaan lalu beliau dengan tegas perolaknya padahal kuasaan tersebut bisa beliau memiliki untuk menerapkan di pemimpin Islam nah kenapa ya tindakan Rasulullah itu kalau dalam buku ini bisa dibaca dalam apa perspektifnya Stephen Levitsky dan Ziblatt ini karena unwritten rulesnya Islam itu belum diterima dan mengatakan kuat di Mekah begitu jadi di Mekah itu belum menjiwai apa namanya ideologi Islam di tengah masyarakat apalagi saat itu disyaratkan kekuasaan akan diserahkan ketika Rasulullah meninggalkan da'wah padahal justru da'wah itu yang bisa menanamkan Islam di tengah-tengah masyarakat menanamkan androidan rules itu namun ketika androidan rules Islam sudah diterima dan mengakar kuat di Madinah nah itu justru mencari jalan untuk menjadi kepala negara di Madinah dengan Torikoh yang disebut dengan Tolagun Nusroh nah setelah menjadi kepala negara di Madinah beliau baru memperlakukan written rules atau Suhaifatul Madinah dan ini disebut-sebut sebagai the first written constitution in the world jadi konstitusi negara pertama konstitusi negara yang tertulis pertama di dunia Suhaifatul Madinah jadi ini Islam sebenarnya sudah mengajarkan kita menanamkan androidan rules dulu dengan da'wah tengah-tengah masyarakat sampai itu menderah daging muntah jasad begitu ya tentang what is what is not tadi yang halal yang haram itu baru setelah itu terbentuk ro'il'ang kemahaman yang kuat nah kemudian baru bicara penterapan oleh negara atau written rules nah jadi sebagai kesimpulan jadi rapuhnya demokrasi dan ini tidak hanya di buku How Demokrasis Dice banyak buku yang lain diantaranya yang saya sebut ini adalah On Tyrony itu karena faktor internal bukan eksternal jadi kalau ada narasi-narasi ini ancaman ada hilafan itu mereka entah itu mengkaburkan tujuan mereka aslinya atau mereka emang tidak paham atau kurang baca buku dan kerapuan tersebut bersebut dari pandangan hidup sekularisme yang kompromistik dan materialistik nah ini sebabnya kenapa Stephen Levitsy dan Daziba tidak paham kenapa androidan terus itu kemudian mudah pudar nah kita punya jawaban itu karena emang akidahnya tidak memuaskan akal dan menerangkan jiwa karena akidahnya sekedar akidah materi dan kompromi itu sebabnya sehingga tidak unguetan terus yang what is what is not tadi apa yang boleh apa yang tidak boleh itu tidak mengakar kuat dengan masyarakat dan solusinya tidak ada lain adalah Islam karena dengan pandangan hidupnya yang pokok dan aturan hidupan yang sempurna paripurna serta punya metode perubahan darwah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukurkan jasakallah kepada Ustaz Yuda luar biasa ya penjelasannya bahwa salah satu kesimpulan yang paling wow menurut saya itu adalah bahwa demokrasi memang sudah rapuh dan justru matinya demokrasi bukan faktor internal eksternal ya tapi justru karena faktor internal itu sendiri baik Alhamdulillah pemateri narasumber kedua sudah hadir di apa di bersama-sama kita baik Ustaz Yuda balangkali saya screennya bisa di off oke syukurkan terima kasih Allah baik Alhamdulillah pemateri kedua atau narasumber kedua dari acara kita pada malam hari ini sudah hadir yaitu dokter Ustaz Dr. Raden Mohamad Deni Mohamad Daniel Ustaz Dr. Raden Deni Mohamad Daniel beliau adalah ketua Hilmi Sukabumi ya Hintunan Inteleksual Muslim Indonesia Sukabumi Kalis Yuda Dosen dan beliau pemerhati masalah ekonomi baik saya sapa dulu saya panggilnya Ustaz Deni aja ya biar lebih singkat dan jelas baik Assalamualaikum Ustaz Deni Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah baik tadi sudah jelaskan ya terkait buku How Demokrasis Die yang memang lagi booming ya sekarang gitu walaupun memang buku lama dan sekarang lagi rame lagi gitu dan tadi mendengar penjelasan dari Ustaz Yuda itu sangat menarik sekali bahwa memang demokrasi itu menurut bahkan menurut penulisnya sendiri ya rapuh dari dari internalnya gitu dari internalnya bahkan demokrasi itu mati justru bukan oleh orang luar justru sebenarnya dari pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi itu sendiri kemudian pemimpin itu justru menjadi apa menghancurkan demokrasi itu sendiri nah barangkali Ustaz Deni apa Ustaz Dr. Deni ini melihat fakta sekarang fakta sekarang bagaimana barangkali demokrasi di berbagai negara kemudian faktanya itu seperti apa gitu nah mungkin bisa dijelaskan tentang kita judulnya malam ini temanya demokrasi mati silahkan Ustaz Deni Mungkin saya ingin menjelaskan dulu ya melalui apa tuh slide ya sedikit banyak sebetulnya sudah dibahas oleh Ustaz Yuda ya saya kira tadi sudah panjang lebar Ustaz Yuda sudah memberikan penjelasan ya tentang isi dari buku How Demokrasi Dai ini yang tentu tadi sudah dibahas ya bab per bab ya dari bab satu bab sembilan dan itu saya kira sudah menarik dan sudah sedemikian jelas apalagi tadi juga disinergikan dengan bagaimana Islam ya memandang terhadap hal itu semua kemudian juga tadi sudah apa saya kira sudah detail itu ya paling saya ada inti-inti sedikit ya pengulangan yang tadi sebetulnya juga sudah dibahas oleh Ustaz Yuda dan saya ingin menjelaskan tentang juga ya sejarah demokrasi yang tentu mungkin banyak orang yang apa setidaknya belum mengetahui secara detail gitu ya karena ini penting kenapa penting karena untuk melihat kerusakan demokrasi itu sendiri memang butuh kita memahami konsep-konsepnya dan juga bagaimana kemunculannya hingga saat ini gitu ya disini saya mengambil judul seperti ini karena memang judulnya benar buku tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya ini terkait dengan empat indikator kunci ya tentang perilaku otoriter ini sebetulnya buku yang bahasa Inggris yang disebar memang itu buku yang nampaknya draft sebetulnya ya jadi ada buku yang sudah resmi yang dicetat gitu ya makanya disini halamannya cukup berbeda dengan buku yang e-booknya itu ya yang tersebar tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya ya terkait dengan indikator kunci ya dimana orang yang perilaku otoriter yang tentu ini dikaitkan dengan pertentangan dengan demokrasi jadi yang pertama tadi ya sudah dibahas sebetulnya komitmen yang lemah ya bahkan menolak aturan aturan main demokrasi apa sih aturan main demokrasi itu ya salah empatnya adalah pertama taat konstitusi ya kemudian ini salah tiganya ya taat konstitusi kemudian pemilu yang kredibel kemudian menjunjung tinggi hak asli manusia tadi sebenarnya sudah dijelaskan terkait dengan empat indikator ini kemudian yang kedua menyangkal legitimasi lawan politik jadi yang kita ketahui sekarang misalkan kalau di buku itu memang tidak jelaskan ya tentang Indonesia padahal ini penelitiannya kan sejak saya melihat kayaknya ini sejak tahun 98 gitu ya ketika krisis moneter awal mulai penelitian ini cuman memang di dalam buku itu banyak dijelaskan sebetulnya semacam kritik terhadap negara Amerika sendiri gitu ya kemudian disana juga dibahas tentang beberapa apa tambahan data ya terkait dengan bagaimana demokrasi itu memang dihancurkan ya oleh orang yang berkuasa yang mereka terpilih secara demokratis ya jadi kalau tadi dikatakan bahwa demokrasi itu hancur karena internal itu karena memang demokrasi itu dihancurkan oleh rezim yang awalnya memang dia terpilih secara demokratis ya kemudian dia melakukan hal-hal yang kalau menurut indikator ini adalah yang berpilaku otoriter gitu ya kalau kita melihat ya walaupun Indonesia disana tidak dibahas yang dibahas di ASEAN itu kan ada Malaysia ya sedikit banyak dibahas ada Filipina gitu kan Indonesia tidak tidak tersebut ya tapi kalau kita melihat faktanya saat ini ya ternyata kalau menurut buku itu rezim yang ada sekarang di Indonesia itu memang berpilaku otoriter ya kita melihat misalkan kayak bagaimana menyangka legitimasi lawan politik dimana oposisi itu kan sebagai lawan politik menurut mereka ada sebutan makar gitu ya ada sebutan lawan itu sebagai ancaman nasional yang itu adalah salah satu perbuatan yang memang dianggap kriminal itu kan kita jelas ya kita melihat saat ini seperti itu jadi demokrasi di Indonesia juga akan hancur makanya apa yang harus kita ganti dengan demokrasi itu apakah memang kita kembali ke demokrasi yang memang secara kelahirannya juga sudah cacat dan kemudian banyak orang yang menganggap dirinya demokratis ternyata malah menghancurkan apa yang mereka dengungkan jadi sebetulnya menurut saya dengan kejadian kejadian seperti ini sudah menganggap bahwa demokrasi susah apa hayalan hayalan untuk bisa diterapkan karena memang dari sejak awal sampai sekarang kelahirannya sampai sekarang diterapkan itu sebetulnya tidak benar-benar diterapkan karena banyak orang yang sebetulnya benci dengan demokrasi kemudian mentoleransi bahkan menganjurkan kekerasan jadi kita melihat saat ini kalau kita bandingkan dengan di Indonesia misalkan ternyata apa yang dilakukan rezim itu kalau kita melihat saat ini dengan fakta yang terbaru terkait dengan anggota FPI misalkan itu kan salah satu dari menghalalkan yang namanya kekerasan kemudian yang keempat membatasi kebebasan sipil lawan dan juga media ini kan media juga dibatasi pemberitaannya bahkan diatur sedemikian rupa sehingga yang diberitakan adalah sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kemudian ini yang seling diagumkan di Amerika konstitusi Amerika dia punya konstitusi yang memang banyak ditiru oleh negara-negara lain terutama Filipina misalkan Filipina itu memang hampir 100% dia menggunakan atau hampir sama dengan konstitusi di Amerika ya wajar juga sih memang karena memang mungkin Filipina salah satu dari bagian dari koloni Amerika sehingga plok tumplok tetapi memang Marcos pada waktu itu memang mengubah mengubah konstitusi yang sudah dibuat sendiri sehingga dia berbuat otoriter dalam hal ini ternyata memang apa berbeda pelaksanaannya ya di lapangan yang justru lebih kepada pendekatan otoriter dalam ini memang konstitusi yang dibanggakan oleh Amerika itu katanya dibuat untuk mengamankan demokrasi dengan cara apa adanya pemisahan kekuasaan kita mungkin sering mendengar istilah terias politika kemudian ada pengakuan hak asus manusia kemudian penentuan tentang pembatasan masa jabatan presiden dua kali ini semuanya kalau kita lihat secara kacamata Islam serat Islam itu pemisahan kekuasaan hak asus manusia atau lebih kita kenal dengan kebebasan kemudian masa jabatan presiden dua kali ini sebetulnya semuanya ini tidak 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 kompatibel dengan Islam misalkan di sini pembatasan jabatan presiden dua kali sebenarnya kalau standar Islam itu sendiri bahwa selama yang namanya kepala negara itu dia menjalankan syarat Islam itu tidak harus ada masa jabatan sekarang kita melihat itulah kelemahan demokrasi jadi ketika misalkan dibatasi karena kalau tidak dibatasi ada kecenderungan otoriter karena merasa kuat merasa dipercaya masyarakat sehingga bisa berbuat apapun sehingga dia bisa bertindak semena-mena pada akhirnya kalau masa jabatan itu lebih dari dua kali itu karena tidak ada standar perbuatan mereka standarnya apa demokrasi tidak punya standar perbuatan atau tingkah laku gitu ya konstitusi pun ini tentunya kan apa tidak tidak mengatur rincian ya terkait dengan perilaku ya sehingga disini tentu ya tidak apa itulah kelemahan yang yang secara nyata yang ada dalam demokrasi kita lihat disini ya di dalam buku itu ini secara terus terang gitu ya bahwa Ziblatt dan Levinsky itu dia menyatakan bahwa yang namanya konstitusi sebaik apapun gitu ya faktanya itu tidak bisa menjamin untuk mengamankan demokrasi karena apa gitu ya maksudnya gini jadi apa sih standar demokrasi itu itu enggak ada makanya kalau kita melihat demokrasi di berbagai negara itu saya melihat sepertinya ada perbedaan-perbedaan standar standarnya yang mana gitu kalau mereka membuat sebuah konstitusi untuk menstandarisasi pelaksanaan demokrasi di sebuah negara itu juga malah ini dikritik ya jadi sebaik apapun konstitusi itu faktanya tidak bisa menjamin pengamanan demokrasi karena apa yang pertama itu karena konstitusi itu selalu tidak lengkap mereka melengkap begitu berarti kalau begitu konstitusi Amerika yang mereka banggakan yang selama berpuluh-puluh tahun katanya bisa menghancurkan sikap otoritarianisme presiden seperti Richard Nixon kemudian beberapa presiden yang itu nampaknya mau berbuat otoriter tapi karena konstitusi yang mengamankan sehingga tidak jadi ini kan kemenggaan mereka yang sekarang mereka mungkin membuat buku tahun 2012 ini karena ada sesosok presiden Amerika yang namanya Donald Trump sehingga saya melihat begitu ya jadi mungkin awalnya itu hanya penelitian tapi karena ada kasus Donald Trump sehingga dibuat dibuat sebuah buku disusun sebuah buku yang akhirnya kita kita baca saat ini kembali ke sini bahwa mereka mengakui bahwa konstitusi selalu tidak lengkap selalu tidak lengkap itu yang pertama berarti standar apa dong kalau begitu kalau tidak lengkap bagaimana mungkin bisa mengatur interaksi manusia misalkan itu saya kira kelemahannya kemudian yang kedua konstitusi selalu memiliki kesenjangan jadi banyak hal yang seharusnya diatur ternyata terlewatkan terjadi ambiguitas ambiguitas itu yang mendua jadi tidak konsisten atau munafik kalau istilah disinergikan dengan jiwa seseorang kemudian yang ketiga konstitusi tidak memiliki petunjuk untuk mengantisipasi semua keadaan jadi karena memang buatan manusia jadi ketika secara logika saja manusia itu kan keberadaannya karena sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain itu pasti kan tidak tidak boleh sama dengan yang dia ciptakan artinya pasti ya kalau kita sebagai orang yang beriman tentu yang menciptakan itu adalah Allah SWT dan Allah pasti harus berbeda dengan yang diciptakan ketika Allah menciptakan manusia pasti secara logika enggak mungkin dong Allah hanya menciptakan saja pasti Allah harus membuat petunjuk tapi petunjuk itu harus disampaikan kepada siapa tidak langsung ke manusia secara menyeluruhan pasti ada seseorang yang ditunjuk sebagai rasul maka kita belajar kepada rasul itu untuk mempelajari petunjuk dari Allah SWT kalau kita melihat demokrasi itu kan dalam tangga petik sebetulnya itu sikap tidak mengakui adanya Tuhan tidak mengakui adanya Allah SWT tidak mengakui adanya pencipta jadi tidak mungkin lah konstitusi yang dibuat apalagi yang konstitusi Amerika yang dibanggabakan itu bisa mengatur semua aspek kehidupan kemudian bisa memberikan petunjuk mengantisipasi semua keadaan itu tidak mungkin itu yang mereka kritik sendiri sebetulnya kemudian yang keempat aturan konstitusi banyak tafsir ini mereka mengakui demikian karena apa? ya kita melihat lah gitu ya kalau ya secara fakta misalkan DPR membuat undang-undang atau misalkan terkait hukum acara pidana perdata itu kan para pengacara penasihat hukum itu banyak penapsiran-penapsiran dan kian juga konstitusi seperti itu tidak jauh beda penapsiran yang tidak terstandarisasi itu lebih bahaya lagi makanya wajar bisa jadikan orang-orang atau rezim yang terpilih secara demokratis kemudian dia bisa mengtafsirkan konstitusi atau bahkan merubahnya ya itulah demokrasi karena karena demokratis ya maka mereka juga untuk mempertahankan kekuasaannya juga bisa merubah konstitusi yang itu mereka katakan demokratis juga padahalnya kan begitu ini kan tapsiran menurut orang itu tidak demokratis yang rezim mungkin itu demokratis ini kan tapsiran-tapsiran yang luar biasa kemudian yang kelima kata-kata dalam konstitusi merusak semangat hukumnya justru banyak istilah-istilah di konstitusi itu yang harusnya mendukung hukum justru ini malah merusak semangat hukum tapi mengalam isi dari konstitusi di Amerika itu seperti apa ini menurut buku itu saya ingin coba menjelaskan tentang kelahiran demokrasi itu sendiri demokrasi itu sendiri kan tidak lepas dari sejarah Yunani kuno abad ke-9 sebelum masehi kemudian waktu itu kan terbentuk namanya negara kota negara kota salah satunya adalah Athena dan di Athena inilah tempat demokrasi lahir yang pada waktu itu ada seorang yang bernama Claystonus dia mencoba untuk mengurangi kaum bangsawan dalam pemerintahan di sana yang akhirnya kemudian Claystonus itu dianggap sebagai bapak demokrasi Athena jadi kalau kita melihat bapak demokrasi yang awal itu walaupun di Athena itu adalah Claystonus jadi dia mengungkapkan itu atau membuat istilah demokrasi pertama itu pada waktu itu tahun 508 sebelum masehi kemudian muncul negara kota yang lain ada Romawi kuno yang pada waktu itu memang mencuri sistem pemerintahan itu seperti apa yang dilakukan di Yunani kuno yang akhirnya memang benar-benar meniru cuman kalau Yunani kuno itu lebih kepada demokrasi langsung kalau Romawi kuno itu lebih kepada demokrasi tidak langsung walaupun standarisasi demokrasi yang mereka Romawi kuno itu pakai itu adalah dari inspirasi Yunani kuno kita melihat ya disini filsafat politik terkait dengan demokrasi yang digagas oleh Claystonus itu juga dikembangkan oleh Socrates kemudian oleh muridnya Plato oleh muridnya Aristoteles di dalam bukunya politika yang itu menjelaskan tentang kedaulatan rakyat demokrasi yang ada di Atena itu memang pasang surut sehingga pada waktu itu ada peluang bagi Romawi untuk menaklukkan Yunani sehingga kesan sekarang itu kan yang namanya ide demokrasi itu dari Romawi jadi banyak standar-standar demokrasi terutama yang demokrasi perwakilan itu dari Romawi karena memang pada waktu itu Romawi yang membesarkan ide demokrasi karena sudah menaklukkan Yunani kuno walaupun asalnya memang dari Yunani kuno pada tahun 1406 sebelum Masahi akhirnya kemudian Yunani ditaklukkan oleh Republik Romawi karena Romawi itu sudah menggunakan sistem demokrasi makanya sejarah menyatakan bahwa Romawi pada waktu itu sudah berbentuk republik dan mereka mengembangkan demokrasi perwakilan dan inilah demokrasi perwakilan ini menjadi mengilhami banyak pemikir politik dunia saat ini kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa ketika berjalannya demokrasi pada waktu itu di Republik Romawi itu sebenarnya tidak berjalan secara mulus bahkan ada seorang pemimpin Republik Romawi pada waktu itu Julius Kaisar itu sudah memandang bahwa sistem republik atau demokrasi itu sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga pada waktu itu Julius Kaisar menginginkan ada reorganisasi republik menjadi Kekaisaran makanya sejarah terbentuknya Kekaisaran itu dari sini dan ada keinginan untuk menaklukkan Eropa salah satunya adalah Inggris namun pada waktu itu Julius Kaisar memang terbunuh karena dia punya ide Kekaisaran dia terbunuh tapi dia belum pernah menjadi Kaisar jadi Kaisar pertama itu justru kemenekannya sendiri yaitu Octavianus kemudian seiring berjalannya Kekaisaran Romawi itu ternyata di perjalanan terpecah terpecah karena banyak gejolak politik kemudian kekuasaan Kekaisaran Romawi semakin luas di Eropa bahkan sampai ke Afrika Utara kemudian terjadi invasi militer dari wilayah-wilayah yang lain kemudian ada konflik sipil juga ada depresi ekonomi bahkan ada wabah penyakit kemudian mulai ada pengakuan terhadap agama Kristen dan banyak orang yang kemudian menganutnya dan itu juga dianggap sebagai sebuah ancaman banyak umat Kristen juga pada waktu itu dihukum eksekusi mati yang akhirnya juga banyak masyarakat yang menganggap bahwa Kekaisaran itu sebuah masalah sehingga beberapa orang di Kekaisaran itu memang akhirnya memiliki banyak pendapat terkait dengan sisi pemerintahan yang pada akhirnya kemudian terpecah dua Romawi itu terpecah dua pada tahun 395 Masehi menjadi Romawi Timur dan Barat nah kemudian Romawi Barat itu ternyata keruntuh keruntuhan Romawi Barat ini tahun 476 Masehi itu adalah awal dari abad pertengahan jadi abad pertengahan itu selama seribu tahun kurang lebih abad pertengahan itu seribu tahun kurang lebih dan abad pertengahan inilah itu muncul Islam tapi kenapa ini sebuah keheranan bagi saya ketika abad pertengahan itu dimulai dan pada waktu itu kan terjadi atau sering disebut sebagai dark age abad kegelapan abad kemunduran abad dominasi gereja yang dianggap memberikan kontribusi kemunduran sebuah pemerintahan pada waktu itu Rasulullah lahir Islam lahir pada waktu itu tapi mungkin ini juga untuk memperbaiki keadaan masyarakat tapi memang kenapa disini kaum muslimin justru malah memperhatikan fokus kepada perkembangan demokrasi bukan kepada Islamnya bahwa Rasulullah itu kan diadakan sampai hijrah ke Madinah membentuk daulah Islam kenapa tidak fokus ke sana tapi kaum muslimin justru fokus kepada demokrasi padahal kan adanya Rasulullah itu adalah untuk mengalihkan bagaimana sebetulnya kaum muslimin harus fokusnya itu adalah untuk memperbaiki kemasyarakat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah hingga Rasulullah kemudian mendirikan daulah Islam pertama di Madinah justru malah kita fokus kepada perbaikan demokrasi yang sebetulnya tidak ada penyelesaian sampai sekarang kita melihat ini demokrasi juga banyak ditolak oleh masyarakat orang memperjuangkan demokrasi dengan berdarah-darah sampai akhirnya abad pertengahan itu itu banyak hal-hal yang memperlihatkan pengisaran yang luar biasa selama seribu tahun luar biasa sampai kemudian ada Magna Carta terkait dengan pembatasan kekuasaan Raja karena waktu itu ada perseteruan Raja John Paus kemudian para bangsawan yang ada di kerajaan itu untuk membentuk piagam di Inggris pada waktu itu mengurangi kekuasaan Raja sehingga sampailah juga pada reformasi gereja dan pada waktu mulailah abad renaissance jadi renaissance itu adalah abad kerinduan masyarakat untuk senantiasa kembali kepada ajaran demokrasi gitu ya ajaran demokrasi demokrasi klasik dan disini memang agama sangat dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga agama agama itu sudah waktunya untuk tidak mencampuri urusan negara kemudian setelah renaissance karena renaissance itu kan sebetulnya lebih kepada pendekatan politik pendekatan membangun kembali sistem perintahan kemudian ada abad Aufklärung itu diawali dengan revolusi di Inggris yang pada waktu itu memang renaissance tidak fokus kepada ekonomi sehingga terjadi atau beralih kepada masa Aufklärung itu sudah mulai difokuskan kepada reformasi ekonomi pada saat inilah kapitalisme lahir disini pada abad ini termasuk demokrasi juga lebih apalagi setelah revolusi Amerika revolusi Perancis itu demokrasi lahir kembali setelah beratus-ratus tahun tidak diaplikasikan dalam kehidupan mereka tetapi kan sampai saat ini kita melihat demokrasi itu bahkan di kritik oleh orang-orang orang-orang barat sendiri bahkan di dalam buku Ziblat itu sendiri ketika demokrasi yang ditopang oleh sebuah konstitusi yang sangat hebat di Amerika itu ternyata konstitusi itu juga dikritik oleh mereka sendiri oleh karena itu maka mau tidak mau tidak mau demokrasi yang merupakan pemerintahan yang lahir dari kapitalisme ini itu sudah waktunya untuk kita buang kita beralih kepada Islam Islam juga memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang tentu berbeda dengan sistem demokrasi kalau kita melihat apa sih hebatnya demokrasi sampai sekarang ada enggak contoh negara demokrasi yang bisa kita adopsi standarnya apa ini enggak jelas oleh karena itu maka kita sebagai kaum muslimin tentu bagi orang Islam yang beriman tidak bisa kita mengambil demokrasi sebagai ide kita dalam sisi pemerintahan karena kita melihat begini kalau kita mengacik kepada Rasulullah dulu ya Rasulullah misalkan dengan para sahabat ketika karena kan kaum muslimin pada waktu itu di Mekah juga di Madinah itu sering melaksanakan perdagangan ke negeri Syam jadi Mekah Madinah ke negeri Syam ke atas disana juga berinteraksi dengan orang Romawi orang-orang Persia suatu ketika Umar bin Hottab itu pernah mendapatkan sebuah lembaran dari seorang Yahudi Bani Kuroidoh ternyata adalah lembaran Taurat kemudian menyerahkan kepada Dabi Muhammad Rasulullah pada waktu itu mukanya merah itu tanda marah bahkan ditegur oleh sahabat yang lain Ya Umar itu Rasulullah wajahnya tampak kemerahan itu berarti tanda marah gak senang dengan lembaran itu sampai kemudian Umar bin Hottab minta maaf artinya apa kitab Taurat aja lembaran kitab Taurat aja yang itu Rasulullah larang padahal Taurat itu kan salah satu dari firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa itu saja Rasulullah bahkan kalau Nabi Musa ada saat ini kata Rasulullah kemudian engkau mengikuti Nabi Musa dan meninggalkanku kata Rasulullah maka engkau tersesat ini apalagi demokrasi demokrasi dari mana gitu kan isi kitab Taurat aja yang itu dari Nabi Musa gitu kan itu Rasulullah marah luar biasa apalagi demokrasi itu dari mana kristana siapa-apa kristana Nabi juga gitu ya jadi menurut saya ini harus menjadi pemikiran bahwa kita harus memurnikan akidah kita sudah waktunya kita menjadikan hanya Islam saja sebagai standar kehidupan kita supaya kita tidak dikatakan tersesat oleh Rasulullah Muhammad itu saja mungkin yang bisa disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apalagi yang sudah jelas-jelas bukan basal dari Nabi bukan basal dari Rasul dari orang-orang di luar Islam baik sebelum kita ke sesi tanya jawab selain ini nanti kita akan ada pemutaran video dulu beberapa menit dan sebelum itu mungkin ini alhamdulillah ya sudah banyak yang hadir ini luar biasa tidak cuma dari Pulau Jawa atau Jawa Barat juga dari ini Pulau Kalimantan luar biasa dari Sumatera juga ada dari Ponoroko kemudian dari Padang kemudian dari Terang Banten juga ada dari Cianjur dari Diau termasuk dari Sukabumi ya Kalimantan Selatan Bajar Masin termasuk juga dari Bojur Nukur Alhamdulillah terima kasih sudah turut hadir dalam acara kita pada malam hari ini Sebelum kesesi tanya-jawab saya persilahkan kepada operator untuk memutarkan video yang sudah dipersiapkan Apa dokter? Saat ini di banyak negara para kapitalis oligarki besar secara substansi telah mengambil alih negara mereka lebih kuat ketimbang politikus praktik demokrasi memang telah terjadi namun bukan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat karena demokrasi pada zaman globalisasi hanya sebuah metode pemilihan melalui pembutuhan suara sejatinya kekuasaan pemerintah terbelenggu dan bergantung kepada mereka para kapitalis Marina Hurts dalam bukunya The Silent Takeover memberikan gambaran tergadainya demokrasi bagi Hurts demokrasi sudah mati karena ia telah diambil alih oleh kapitalisme global sudut pandang kapitalisme yang sempit mengampusikan bahwa manusia merupakan makhluk yang hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya walhasil saat ini para politisi memang dipilih rakyat dari begitu terpilih politisi tidak peduli dengan konsekuenya para politisi malah hidup menjadi klien bos-bos perusahaan multinasional atau para kapitalis apapun yang mereka minta dikabulkan seperti peluang pajak pengendalian sedikat buruh dan pemberian aneka fasilitas impor maupun ekspor kebijakan yang merugikan rakyat rusak lingkungan kemiskinan rentahnya kualitas pendidikan adalah hal yang sangat lumrah dan biasa melihat realitas tersebut menggambarkan kita pada sebuah konglusi bahwa kapitalisme sesungguhnya merupakan sistem yang sama sekali gagal dan tidak mampu menjamin kelangsungan hidup umat bahkan realitas ini menunjukkan bahwa konglusi antara pengusaha dan penguasa telah menyebabkan matinya demokrasi yang tak lain adalah senjata andalan para oligarki di sistem kapitalisme saat ini konglusi antara penguasa dan pengusaha pada akhirnya mematikan harapan umat kepada para penguasa umat yang telah putus nasa akhirnya tidak melihat lagi ada jalan yang bisa membuat penguasa mendengar mereka selain menyuarakan pergantian sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan sinyal menkuat matinya kapitalisme bukanlah mendapat baru hari ini pernah diungkap oleh profesor aset zaman dari internasional islamik universiti selama abad pakistan yang menyebutkan bahwa keruntuhan hegemoni barat sudah tiba masalah yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat barat pendukung kapitalisme saat ini telah kehilangan orientasi dalam mencari apa yang disebut dengan kebahagiaan kapitalisme telah mati sejak lama hanya saja banyak orang yang tidak sadar dengan keadaan dan umat islam menjadi berhutang oleh penikmatan rancangan kapitalisme sehingga tidak sadar bahwa sesungguhnya sistem ini telah hancur kita perlu untuk kembali kepada sistem terbaik yang dirancang khusus untuk kerahmatan dan alamin bukan hanya untuk umat islam saja tapi untuk semua umat manusia bagi kita umat islam cukuplah kembali secara kafah dalam penerapan syariah dan tata kelola kehidupan saat ini sebagai solusi fundamental dan peripurna dan apa yang terjadi akan kerusakan umat manusia abad ini adalah pengenar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala apakah hukum jahiliah yang mereka kendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang orang yang yakin alhamdulillah alhamdulillah ya tadi sudah dijelaskan jelas sekali bahwa demokrasi yang berasal dari kata-kata kita langsung ke ini aja ya ke sesi tanya-jawab jadi bagi pemirsa lezera umat baik yang hadir di zoom maupun di youtube yang mau mengajukan pertanyaan silahkan bisa lewat chat nanti pertanyaan itu akan dikirim ke saya dan akan saya bacakan dan disampaikan kepada pemirsa barangkali pertanyaan pertama saya untuk Ustaz Yuda Ustaz Yuda barangkali bisa dinyalakan videonya dan mic-nya ini ada pertanyaan dari Mas Syahid Nuryadi sejak kapan demokrasi lahir cacat jika dari lahir sudah cacat mengapa demokrasi bisa berkembang ke negeri muslim dan bertahan hingga sekarang apa doktor baik sejak kapan demokrasi lahir nanti mungkin Ustaz Dr. Denny yang mungkin lebih saya menjawab secara lebih puntas saya hanya bisa menjawab sedikit terkait dengan kenapa demokrasi sekarang ini itu masih dipertahankan nah itulah jadi memang apa ya masalahnya kan demokrasi ini diterapkan oleh rezim yang berkuasa kemudian rezim itu dia menghalakan segala cara untuk mempertahankannya jadi dia memang mendapat keuntungan dari situ jadi ada sebuah buku yang berjudul On Tyranny ini sudah diterjemahkan juga tentang tirani yang ditulis oleh Profesor Timothy Snyder dia orang ahli sejarah ahli sejarah di Eropa Timur nah dia itu menjelaskan kenapa manusia rakyat itu sangat patuh terhadap otoritas rezim bahkan ketika si rezim ini melakukan sesuatu yang sangat dolim nah disitu dijelaskan oleh Profesor Timothy Snyder dalam bukunya On Tyranny itu jadi pernah ada sebuah eksperimen yang disebut dengan Milgram Eksperimen dimana eksperimen itu jadi begini ada orang si subjek ya subjek yang diuji dalam eksperimen itu dia diminta untuk memberikan soal ya memberikan soal kepada orang yang itu dibalik layar seperti itu dan ketika orang yang diberi soal ini melakukan kesalahan maka si subjek ini oleh si eksperimenter yang melakukan eksperimen itu diminta melakukan apa namanya hukuman berupa kejutan di setrum nah itu sebenarnya setrumnya itu pura-pura tes masih bisa terdengar suara saya mas masih terdengar 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 ya jadi intinya ada orang dalam sebuah eksperimen itu diminta memberikan soal kepada seorang yang ada di balik layar kalau salah di setrum nah itu setrumnya pura-pura tapi orang yang si subjek eksperimen ini dia gak ngerti nah di belakangnya itu ada orang yang mewakili otoritas pihak kampus ya yang memerintahkan dia mengencourage dia itu untuk selalu di setrum aja gak apa-apa ini nanti kita enang resikonya gitu nanti kita ini lebih kebaikan dan seterusnya dengan narasi-narasi seperti itu nah disini eksperimen Milgram ini ini untuk melihat sejauh mana kepatuhan rakyat terhadap perintah-perintah yang itu bisa bahkan bisa mencelakai orang lain nah ternyata dari eksperimen Milgram ini itu ditemukan hampir mayoritas itu patuh bahkan ketika yang di setrum itu sudah tria-tria ibaratnya mau mati tapi sekali lagi ini pura-pura tapi si subjek eksperimen ini dia memang kelihatan beberapa kelihatan gundah tapi karena ada otoritas yang di belakangnya tadi itu yang menjamin ini demi kebaikan narasi-narasi demi kebaikan dan mereka nanti akan menanggung semuanya walaupun yang itu nanti mati mereka menanggung akhirnya apa si subjek ini nurut memberikan hukuman setruman tadi bahkan sampai yang sebelah sana walaupun action dia pura-pura mati nah disinilah digambang otoritas kalau di Milgram eksperimen itu saja itu hanya kampus dan mereka ini para subjek eksperimen dalam eksperimen itu sudah seperti itu begitu patuh pasrah bongkoan tidak mau apa namanya melawan padahal mereka menjolim orang lain ya kan nah apalagi apalagi ketika otoritasnya itu lebih tinggi dari kampus ya otoritasnya itu adalah penguasa penguasa itu punya polisi ya kan punya punya badan intelijen negara bahkan kayak kemarin kasus 6 apa namanya naskar FPE yang ditembak mati bisa seperti itu juga mereka extrajudicial killing kan begitu ya jadi setelah membaca itu jadi sadar kenapa rakyat itu sedemikian patuh gitu karena di Milgram eksperimen itu dengan otoritas kampus saja mereka tak berkutik apalagi otoritasnya lebih tinggi dari itu yang bisa menyuap mungkin juta dolar dan juga bisa mengancam membunuh orang yang menentang negara nah oleh karena itu saya tidak heran ya kenapa sekarang itu banyak ya tunduk patuh terhadap demokrasi terhadap demokrasi dan pemimpin yang zolim itu ya karena memang secara apa ya fitrahnya manusia nggak berani melawan itu nah ini pula lah kenapa dalam Islam itu ya dalam Islam itu karena Islam agama sempurna Islam itu mengatur diantaranya adalah diantara wajiban kita adalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Amar Ma'ruf itu memerintahkan yang ma'ruf dengan syariat Nahimungkar itu mencegah kemuntaran yang berkentara dengan syariat ketika itu sekalipun dilakukan oleh institusi politik oleh penguasa secara spesifik ada yang namanya Muhasabah Lilhukam atau menasihati penguasa itu ada ketentuannya sendiri dalam Islam itu posisinya sangat tinggi bahkan disebut dalam sebuah hadis itu penghulu para suhada itu Habzah dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa yang lalim istilahnya tadi Timothy Snyder itu tyrants atau istilahnya Levitsky dan Ziblatt itu demagog berdiri di depan mereka bila dimagin jairin itu pahalanya seperti penghulu para suhada jadi Islam memang nampaknya tidak tidak main-main terhadap menghadapi sistem politik dan pemimpin yang Zolim memang karena mereka punya kekuatan yang sangat besar kemudian untuk benar-benar mengkortasi kita dan membuat tak tidak berputih begitu kira-kira Mas baik-baik Ustaz Denny Muhammad Daniel ada pertanyaan tadi belum sempat terjawab ya terkait sejak kapan demokrasi lahir cacat sebetulnya sudah jelas demokrasi tadi sudah saya jelasin dari awal bahwa demokrasi itu lahir yang sebenarnya lahir itu tahun 508 sebelum Masehi ketika seorang bangsawan namanya Klaistenes dia mencoba untuk menampung askresi masyarakat yang pada waktu itu merasa terpinggirkan akhirnya kemudian dia punya ide untuk mengurangi kekuasaan para bangsawan di dalam sistem pemerintahan kemudian Klaistenes itu menggunakan istilah demokrasi pertama kalinya untuk menyebut sistem pemerintahan pada waktu itu cuman pada waktu itu kan juga terjadi apa ya perebutan apa penakukan Yunani Kuno karena kan pada waktu itu diawali di Yunani Kuno Atena sebagai negara kota polis atau negara kota yang akhirnya kemudian ide-ide demokrasi di Yunani Kuno itu diadopsi oleh Romawi Romawi yang pada waktu itu ide demokrasi diambil sehingga dimuntuklah negara kota yang namanya Republik Romawi dan ide-ide demokrasi oleh Romawi inilah mengalami pengembangan yang akhirnya kemudian sampai sekarang sering dijadikan sebagai rujukan terutama demokrasi perwakilan seiring dengan berjalanan waktu kemudian Republik Romawi itu kan berubah menjadi Kekaisaran Romawi berubah menjadi Kekaisaran Romawi yang akhirnya kemudian Romawi terbagi dua kerajaan ada timur ada barat kemudian yang baratnya runtuh duluan dan pada waktu itu kan terjadi Dark Age abad kegelapan kemudian agama Kristen mulai mendominasi kerajaan Kekaisaran pada waktu itu terjadi banyak apa tuh yang namanya Dark Age itu kan sebutan bahwa sistem pemerintahan dengan pendekatan Tuhan atau Teokrasi akhirnya kemudian agama itu dipersalahkan karena membuat kemunduran kemunduran masyarakat pada waktu itu itu selama seribu tahun pada waktu abad pertengahan inilah Islam lahir jadi sebetulnya itu memperingatkan kita bahwa Islam itu lahir pada waktu itu untuk memperbaiki masyarakat demokrasi itu sudah tidak demokrasi itu sendiri kan oleh Julius Kaisar yang menginginkan kekaisaran Romawi itu sudah dianggap tidak layak kenapa ketidaklayakan ini itu malah kemudian kita ingin lahirkan kembali dan itu lahir kembali sebetulnya pada abad ke-18 dari sejak 500 sebelum masehi coba bayangkan itu berapa abad sekitar 15 abad 13 abad itu lahir kembali kenapa lahir kembali karena itu disokong oleh para kapitalis para kapitalis jadi sebetulnya lahirnya demokrasi kembali pada abad ke-18 terutama setelah kelahiran masjab ekonomi pertama merkantilisme itu sebetulnya bukan kelahiran demokrasi tapi kemenangan para kapitalis atas kaum aristokrasi tuan tanah pada waktu itu jadi para borjuis para kapitalis yang punya kapital itu dia memenangkan perebutan kekuasaan atas aristokrat aristokrat itu sendiri sebetulnya juga baik di Inggris ataupun Perancis itu kan memenangkan perebutan kekuasaan dari keluarga kerajaan yang aristokrat tuan tanah ini juga didukung oleh borjuis ketika aristokrat itu menguasai kemudian borjuis kapitalis inilah yang kemudian menguasai pemerintahan pada waktu itulah disebut sebagai kelahiran demokrasi jadi sebetulnya bukan kelahiran demokrasi baik Inggris, Perancis atau Amerika tapi itu kelahiran para kapitalis kenapa para kapitalis menginginkan demokrasi karena demokrasi itu bisa dijadikan alat bagi mereka karena kan pemerintahan rakyat jadi mereka bisa membeli suara dari rakyat dengan kapital yang mereka miliki kemudian atas nama rakyat mereka bisa membuat konstitusi membuat undang-undang yang mengundungkan mereka sendiri kenapa demokrasi sekarang bertahan itu karena perjuangan para kapitalis para kapitalis kan dia punya modal apalagi setelah keruntuhan daulah islam khilafah yang ada di turki itu itu tentu akan semakin banyak semakin mempertahankan sistem yang ada sistem perintahan demokrasi yang ada dan saya melihat begini khilafah misalkan itu di turki turun tahun 1924 pada tahun 1924 itu kita saya yakin semuanya disini lahir lahir Borodjol itu dalam sistem demokrasi sehingga pengetahuan tentang pemerintahan islam itu tidak ada pada awalnya kalau tengah jima malah bisa jadi ketika Borodjol itu saya misalkan saya ini udah tua lahir tahun 1975 itu Borodjol dalam penerapan sistem demokrasi jadi apa yang saya dapatkan dengan siasah nedomul hukmi fil islam khilafah itu saya tidak mendapatkan kecuali inilah ya jadi sampai sekarang memang masih masih berjalan demokrasi itu karena pengetahuan kaum muslimin pada waktu itu ketika Borodjol lahir itu di era demokrasi ya tentu yang mereka pelajari ya itu karena kan pengetahuan kita itu tergantung dari pengetahuan apa yang sedang berjaya pada waktu itu ya tentu yang berjaya adalah bukan sistem perintahan islam bukan daulah islam bukan khilafah nah inilah apa menjadi apa ya apa tugas kita cuman ketika demokrasi itu sekarang mengalami perjalanan ya dengan kelemahan-kelemahannya dengan kritik dari berbagai kalangan termasuk orang barat sendiri ilmuwan-ilmuwan kemudian para parentalis yang objektif seperti Will Duran misalkan yang di dalam bukunya The Story of Civilization yang mengatakan bahwa khilafah itu begini-begini itu kan memperkuat ya sehingga kita penasaran untuk mempelajari Islam ketika kita disini apa mengetahui kembali gitu ya itu kan bentuk perjuangan kan untuk mengetahui itu ya tidak semua orang Islam mempelajari itu semua itu kan dalam tanda petik memperlambat memperlambat kehancuran demokrasi itu sendiri harusnya kan kita memang sudah mulai ya kalau kita kaum muslimin ya berarti kita harus terikat dengan Islam kalau kita ingin terikat dengan Islam berarti kan harus dipelajari apa itu Islam mulai dari ibadah Islam itu kan ad-dinu ladzi anzallahullah al-sayidna muhammad ditandimi alakatul insan biholik wabi napsihi wabi ghayri mimbenal insan jadi Islam itu kan mengatur masalah ibadah ya hubungan kita dengan Allah mengatur hubungan dengan dirinya sendiri ada akhlak gitu ya ada bagian yang memanfaatkan pakaian makanan minuman ya kemudian mengatur juga hubungan manusia dengan manusia yang lain ada sisi pemerintahan ada pendidikan ada muamalah ekonomi pendidikan politik dan sebagainya nah itu kita pelajari semuanya sehingga kita mengetahui oh ternyata Islam juga mengatur sisi pemerintahan nah ini untuk mempercepat itu ya tergantung diri kita gitu sehingga mempercepat pemahaman terhadap Islam itu sama dengan mempercepat kehancuran demokrasi jadi kalau kalau dibilang kenapa sekarang demokrasi masih ada itu karena ya mungkin karena umat Islam sendiri gitu ya sekarang aja demokrasi sudah terlihat kehancurannya tetapi toh ya banyak kaum muslim itu justru yang memperjuangkan masih memperjuangkan demokrasi jadi kesalahan mereka ya kita jangan ikut tukutan salah seperti itu itu ya secara fakta demikian walaupun walaupun sebetulnya juga ini adalah perjalanan takdir kita bahwa yang namanya peradaban itu kan dipergantikan tapi kan ada hadis ya akan ada lagi kehilafahan seperti zaman kenabian ya tentu ini adalah motivasi bagi kita ya apa untuk senantiasa memunculkan itu ya saya kira itu ya kenapa kenapa masih berjalan ya itu karena dari kaum muslimin sendiri yang memang masih ya belum semuanya totalitas masih ada yang kekeh dengan yang ada gitu kan ada yang memang kan ada ada tiga sikap kaum muslimin kan ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu islami ada yang mengatakan demokrasi itu memang bukan bukan dari islam tetapi bisa digunakan untuk metode dakwah golongan ketiga adalah ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu sama sekali bukan dari islam dan kita harus menjauhi ini dari tiga golongan inilah ya yang masih ada gitu kan yang harus kita apa disatukan persepsinya gitu ya menjadi golongan yang ketiga ini nah ini kan tugas kita semua gitu ya jadi sebetulnya jawabannya ada dalam diri kita kenapa masih masih berlangsung demokrasi ya mungkin kita bisa menjawab seperti itu itu mungkin baik langsung saja masih kepada Ustaz Deni ya masih ada kita dua pertanyaan lagi di demokrasi itu sendiri Assalamualaikum Wabarakatuh dari Kang Rama ya di demokrasi sendiri adakah fase-fasenya kehancuran dalam demokrasi adakah tanda-tandanya misalnya apakah politik dinasti atau korupsi termasuk salah satunya nah barangkali bisa dijelaskan sebenarnya sih kalau lihat tanda-tanda itu sudah jelas sekali ya sudah jelas sekali bahwa demokrasi itu sendiri sebetulnya kalau saya katakan secara ekstrim itu dia hayalan tidak pernah tidak pernah ada yang namanya apa aspirasi kalau kita melihat sekarang tadi kalau kita lihat film tadi ya termasuk apa yang tadi saya jelaskan itu lahirnya demokrasi itu sendiri lahirnya kembali saya katakan lahirnya kembali itu karena apa itu sebetulnya bukan kelahiran kekuatan rakyat bukan tapi kelahiran bukan kelahiran demokrasi tapi kelahiran atau kemenangan para kapitalis cuman waktu itu masih bisa ditutupi bisa ditutupi dengan pemilu dengan menggunakan atas sama rakyat sehingga seolah-olah pemimpin itu diangkat oleh rakyat padahal siapa sebetulnya rakyat yang sebenarnya tentu kalau kita lihat sekarang justru pemimpin-pemimpin yang ada sekarang yang terpilih itu sebetulnya dia disupport oleh siapa gitu kan disupport oleh siapa kita melihat fakta misalkan ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali kemudian dia pemilu disuap disuap oleh siapa orang yang punya uang siapa yang punya uang ya tentu yang punya uang adalah para para kapitalis yang netabene dia punya kepentingan untuk supaya usahanya bisa disupport oleh negara atau pemerintah dan itu pihak ini saya ada sebuah pendapat ya ini dari ini semacam sindiran ya taruh saya waktu itu yang menjelaskan Ustaz yang dari UNFAD Ustaz Fahmi Lukman namanya Rutherford Hayes dia menyendir demokrasi itu bukan from people by people for the people bukan itu tapi from corporate by corporate for the corporate jadi dari dari perusahaan oleh perusahaan untuk perusahaan dan itu sebenarnya faktanya demikian dan itu tidak hanya sekarang kalau sekarang kan udah kalau menurut saya sudah jelas sekali ya siapa di balik penguasa yang yang jadi sekarang itu karena ada para kapitalis yang support itu itu sebetulnya mungkin sekarang lebih vulgar terlihatnya kelahiran abad 18 itu sendiri sebenarnya udah jelas jadi itu adalah kemenangan para borjuis kapitalis atas aristokrat tuan tanah jadi bukan kemenangan demokrasi dan saya melihat demokrasi itu sampai kapapun tidak bisa dilaksanakan ini hal-hal ketika kita melihat demokrasi sebuah hayalan ditetapkan itu sebetulnya apa itu sebetulnya titik kelemahan titik kelemahan yang bisa menghancurkan ide demokrasi itu sendiri jadi tidak perlu kita bicara fase-fase tahapan-tahapan kehancuran dari sejak awal itu kan kalau kita bicara sejak awal cacat itu sebetulnya sebetulnya sudah tidak layak untuk diterapkan jadi secara pemikiran secara ide itu sudah sudah hancur duluan nah masalahnya adalah kenapa ada yang masih memperjuangkan yang memperjuangkan siapa mereka yang punya kekuatan apa kekuatan apa kekuatan modal jadi kekuatan modal para kapitalis yang memperjuangkan ide ini sebetulnya gitu jadi kan sekarang itu orang lebih memuja-muja ini ya harta kekayaan lebih muja uang ini bisa dijadikan perjuangan untuk mencapai apapun yang kita inginkan jadi inilah apa harus ada ya sekarang kan yang namanya kekuatan modal itu memang mendominasi sekarang ya sistem pemerintahan nah sekarang kalau tidak kalau tidak pakai modal orang tidak tidak akan bisa bisa jadi penguasa kan berbeda ketika zaman ketika Rasulullah meninggal kemudian diangkat Abu Bakar itu Abu Bakar apakah pakai modal uang kan tidak kemudian setelah Abu Bakar Umar bin Hattab itu pakai uang apa tidak ya tidak gitu kan kemudian dipergantikan lagi kepada Uthman bin Afan Ali bin Abad itu kan tidak pakai uang semua jadi sekarang itu yang bisa mempertahankan demokrasi adalah kekuatan modal kekuatan uang gitu dan inilah titik kelemahan yang pasti lama-kelamaan itu kan karena apa karena sudah jelas ya kalau misalkan kekuatan modal yang menggerakkan demokrasi berarti banyak orang yang terdolimi gitu ya pada saat yang bersamaan terdolimi ya misalkan sekarang undang-undang undang-undang itu siapa yang buat itu undang-undang membuat satu pasal aja ya di DPR ini saya kebetulan punya teman ahli ya tenaga ahli di DPR ya Dr. Robina dia menjelaskan ya kayak misalkan sekarang omnibus law omnibus law itu itu pengaruhnya adalah ketika pemerintah punya proyek di sebuah daerah misalkan taruhlah proyek kereta api cepat menunjuk karta itu kan butuh pembebasan tanah yang luar biasa besar dan pasti di sana ada tanah rakyat yang rakyat juga gak ikhlas menjual tanahnya kepada pemerintah dulu sebelum omnibus law lah lahir itu pemerintah tidak bisa pemerintah pusat itu tidak bisa melaksanakan melanjutkan proyek kecuali harus ada izin dari pemerintah daerah ketika omnibus law ini ada itu pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi membantah pemerintah pusat jadi kemah pemerintah pusat tapi siapa yang membuat undang-undang itu para kapitalis kan berarti kan demokrasi itu artinya apa menimbulkan menciptakan kedoliman terhadap masyarakat secara umum tak inilah kekuasaan yang dolin itu pasti hancur itu kan kayak Raja Namrud Nabi Musa Fir'aun pada zaman Nabi Musa Namrud pada zaman Nabi Musa itu kan semuanya hancur itu pasti hancur tinggal menunggu waktu saja sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menghancurkan demokrasi berarti kan diri kita jadi jadi itu jadi sebetulnya saya tidak melihat fase-fase tapi dari kelahirannya juga sudah sudah cacat dan kehancurannya tinggal menunggu waktu ya tinggal menunggu waktu sebetulnya kan kedoliman sebelumnya ada itu ya itu betul saya beralih ke Ustadz Yuda kalau tadi demokrasi bertahan karena pengaruh kapitalis ya nah ini saya ada pertanyaan terkait demokrasi itu kan berdiri dari empat pilar kebebasan yang pertama kebebasan beragama kemudian kebebasan berkumpul kebebasan bersembahat nah ini di tengah-tengah masyarakat ini terjadi kayak semacam relatifitas rasa gitu artinya bagi sebagian orang kebebasan itu dirasakan tapi bagi sebagian yang lain tidak saya ya kita juga mengakui bahwa setiap sistem pasti tidak mungkin membiarkan sesuatu yang bisa menghancurkannya ini terkait gini karena perbedaan relatifitas rasa ini gitu kan perbedaan rasa ada yang merasakan kebebasan dan tidak baikkan perkakaranya kalau untuk membandingkan dengan Islam sebagai seorang bukan lagi berarti terkait berarti benar atau salah nah ini kan berarti akan terjadi ini ya perang opini nah kalau tadi Ustadz Denny mengatakan bahwa yang salah satu yang mempertahankan demokrasi kenapa bertahan adalah pemodal nah bagaimana terkait perang opini nih gitu opini umum roh yulam atau yang tadi disebut apakah mungkin saya gak tahu ini istilahnya tepat atau tidak saya menerjemahkan unwritten tools itu sebagai opini umum di tengah-tengah masyarakat nah ini pengaruhnya terhadap kalau misalnya demokrasi mati mempercepat kematian demokrasi atau justru malah menghambat kematian demokrasi itu seperti apa yang menerjemahkan jadi jadi bagi kita seorang muslim tadi sudah sebenarnya disampaikan sangat jelas oleh Dr. Benny bahwa saya saat ini itu banyak para pakar yang itu berasal dari Amerika dan kebanyakan mereka dari akademisi dan memang cukup kredibel seperti dari Harvard yang sudah menunjukkan memang sistem demokrasi ini secara internal ini bermasalah begitu ya tadi misalnya Stephen David kemudian ada misalnya yang pengairannya itu Timothy Snyder kemudian yang lain misalnya ada Ben Shapiro dan banyak penulis-penulis yang lain yang menunjukkan bahwasannya imokrasi ini bermasalah begitu nah seharusnya kita sebagai seorang muslim itu kan harus bisa membaca membaca keadaan ini kemudian menisikapi dengan tepat dengan tepat dalam artian sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sebagainya Rasulullah Surabah Nah kalau demokrasi saja ini sudah banyak banyak cacatnya kemudian sekarang ini sudah katakanlah sakratul maut dan sakratul mautnya itu persoalannya karena dari internal demokrasinya sendiri memang karena bukan karena faktor-faktor eksternal tapi memang dari dalam demokrasi sendiri itu bermasalah karena itu tidak kuat karena tidak berlandaskan pandangan hidup yang benar atau akhidat yang benar maka bagi seorang muslim menurut saya ini challenge-nya adalah bagaimana kita kemudian benar-benar memahami agama kita dan mengamalkannya satu maut kita tidak ngapa-ngapain begitu ya kita hanya diam saja dan lebih parah kita tidak punya alternatif terhadap sistem politik pengganti demokrasi nah maka menjadi penting bagi kita seperti yang mas Vicky sebutkan itu bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat bahwasannya Islam itu punya alternatif solusi politik tersendiri yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Pak Dedy yaitu sistem kilafah dan ini harus kita sondingkan secara masif secara betul-betul tidak henti-hentinya kita sondingkan ini agar umat itu sadar bahwasannya mereka tidak perlu lagi berharap dengan demokrasi dan apa namanya kalau kita lihat tadi misalnya sempat disebutkan hadis hadis yang menunjukkan lima periode umat Islam itu diantaranya adalah setelah Nubuwah kemudian Kulafu Rashidin itu kan ada mulakan Adon kekuasaan yang menggigit dan ulama ini mengartikan zaman masa ketika kilafah yang kekuasaannya itu kemudian setelah itu ada mulakan Jabariyatan kekuasaan yang diktator yang alim kekuasaan yang Nah ini para ulama mutakhir studi-studi yang dilakukan tadi misalnya yang dilakukan oleh Levitsky dan Ziblatt atau Snyder atau ilmen-ilmen politik yang lain sekarang ini sistem demokrasi tengah bermetamorfosis menjadi tirani kan gitu Nah ini konfer dengan hadis bisyarah Rasulullah s.w. bahwasannya nanti itu akan ada menurutkan adren jadi Jabariyatan kemudian setelah itu adalah semua kebunuh kilafah yang berbunuh Jadi saya kira relevansinya menjadi lebih kuat lagi bagi kita bagi kaum muslim untuk apa untuk memahami kilafah itu seperti apa kemudian menyampaikan masyarakat agar masyarakat paham dan mereka tidak lagi berharap kepada demokrasi tapi berharap pada sistem Islam semata insya Allah demikian mas ini pertanyaan terakhir dari saya buat Ustaz Yuda ketika demokrasi mati nah kalau tadi Ustaz Yuddin bilang tinggal menunggu waktu apakah akan otomatis bahwa setelah demokrasi mati Islam akan bagus tinggal saja jawabannya silakan nah ini tergantung kepada kita tergantung kepada kita apakah kita umat Islam itu mampu menyadarkan masyarakat untuk mencapai demokrasi dan menerapkan sistem Islam jadi kita terus terang sekarang berpacu dengan waktu kalau konten-konten dakwah yang kita sampaikan masih seperti ini saja artinya mengkerbilkan Islam itu hanya semisalnya Ubudiya itu saja terus disampaikan di khotbah-khotbah Jumat di pengajian penajian ya nanti ketika demokrasi runtuh umat tidak paham apa nah maka kita harus senantiasa menyadarkan kepada umat konten-konten dakwah Islam yang kahfah diantaranya adalah pengaturan sistem pemerintahan dalam Islam kalau kita dakwahnya bencar dan umat itu paham jangankan menunggu runtuhnya demokrasi mungkin ketika demokrasi masih bertahan kuat-kuatnya ketika umat berkehendak untuk mengganti insyaallah akan tergantikan insyaallah nanti tergantung usaha kita sejauh mana kita berusaha memahamkan masyarakat bahwa Islam juga punya aturan yang mengatur terkait kehidupan manusia saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Raden Muhammad Daniel dan Ustadz Yuda Fedianto atas waktunya malam ini kita bisa berdikusi bareng-bareng ini sebetulnya masih ada pertanyaan namun karena waktu yang sudah malam dan kita juga harus membatasi waktu mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibacakan mudah-mudahan nanti kita akan bikin kajian lagi diskusi lagi dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan semuanya bisa dibacakan jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dr. Raden Denny Muhammad Daniel dan Ustadz Yuda Fedianto atas waktunya malam ini dan sudah menjelaskan terkait buku How Democracies Die jadi kematian demokrasi memang bukan justru karena faktor eksternal justru karena faktor internal itu sendiri karena memang tadi dibilang ya bahwa demokrasi memang sudah cacat dari lahir dan kematian demokrasi tinggal menunggu waktu namun demikian pertanyaannya adalah ketika demokrasi menemukan kematiannya apa yang akan bangkit nah ini tergantung dari kita seperti tadi Ustadz Yuda bilang bahwa Islam bangkit apakah Islam yang akan bangkit ya itu tergantung dari usaha kita bagaimana kita memahamkan masyarakat bagaimana kita membentuk opini opini tentang masyarakat bahwa Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia umat Islam dan lainnya baik terima kasih kepada yang sudah hadir baik di Youtube maupun di Zoom juga kepada kedua pemateri kita kepada panitia yang sudah berusaha keras ya luar biasa atas terselenggerannya kajian pada malam hari ini saya Vicky Fosie mohon maaf apabila banyak kesalahan jadi setelah ditutup jangan buru-buru untuk menutup channel atau keluar dari Zoom kita ada satu pemutaran video lagi dan setelah itu nanti boleh selesai jadi saya mohon maaf apabila banyak kesalahan saya Vicky Fosie terima kasih atas nama panikia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit kegagalan dalam tiga aspek mendasar sistem politik ekonomi dan hukum yang terjadi dalam negara ini menjadi indikasi kuat sebuah negara menjadi bangkrut indikasi kebangkrutan tersebut diantaranya hilangnya kontrol atas wilayah negara ketidakmampuan memberikan pelayanan publik banyaknya utang negara tingginya tingkat korupsi dan kriminal serta menurunnya perekonomian secara tajam pengelolaan negara dalam pengaruh ideologi kapitalisme menimbulkan keputusan serta langkah yang salah kolaborasi antara resin eksekutif dan rezim legislatif sehingga berdampak dan menimbulkan kerugian sistemik bagi rakyat dan kehidupan indikasi kerugian dan kejahatan yang dibingkai regulasi fakta yang terindera adalah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum menjadi pemandangan umum bahkan perangkat-perangkat hukum justru menjadi pelanggar terbesar di negeri ini kebijakan-kebijakan politik yang dibuat justru bertolak dengan aspirasi dan keinginan rakyat syarat akan kepentingan oligarki dan memberikan kekebalan pada semua kebijakan ekonomi pemerintah seperti halnya berbagai penolakan saat disahkannya undang-undang omnibus law cipta kerja persetujuan pemerintah perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 hingga mengesahkan undang-undang mineral dan batu bara nomor 3 tahun 2020 kebangkrutan ini pun nampak jelas akan resesi ekonomi yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi depresi ekonomi secara rasio utang pemerintah terhadap produk domestik brutto mencapai 37,84% melebar dari target yang ditetapkan tahun ini 37,6% Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp5.877,71 triliun melonjak 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp3.756,13 triliun padahal siapapun yang menelak sistem ekonomi kapitalisme akan dapat melihat bahwa orang-orang yang terpersona dengan kapitalisme itu benar-benar seperti yang difirmankan oleh Allah SWT mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah keberadaan ideologi kapitalisme yang telah hancur seharusnya membuka cakrawala pemerintah dan segenap elemen kekuasaan untuk secara objektif menilai bahwa solusi satu-satunya adalah dengan sistem ekonomi Islam sebagai penyelamat Indonesia dari kebangkutan sistem ekonomi Islam dalam sistem yang mampu menjamin ekonomi yang bebas dari krisis kebangkutan hal itu karena sistem ekonomi Islam yang agung telah dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta dan zat maha pemberi rezeki untuk para makhluknya Allah maha mengetahui apa yang menjadi problem-problem makhluknya apa yang memberikan kebaikan kepada mereka dan apa yang dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan selamat politik ekonomi Islam adalah solusi bagi masalah mendasar tiap individu masyarakat maupun negara dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang memberikan solusi berupa pengaturan berbagai urusan manusia Islam sebagai solusi memandang seluruh harta yang ada di Indonesia atau alam semesta seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala secara absolut untuk mengatur harta yang ada di Indonesia atau alam semesta Islam membagi dalam tiga kepemilikan yaitu kepemilikan individu umum dan negara jika diuras dari hal kepemilikan umum tidak sama dengan kepemilikan negara dimana penguasa berhak mengelolanya untuk kepentingan negara kepemilikan umum itu adalah milik umat pemasukannya disistribusikan kepada individu rakyat sejak mereka lahir begitu juga dibelanjakan untuk melindungi mereka dan menjadikan mereka sebagai kekuatan yang benar-benar diperhitungkan serta memuliakan sumber daya manusianya Anda dapat membayangkan bagaimana angka-angka selangit dari pendapatan minyak dan tambang logam dengan negeri-negeri Islam akan mampu berkontribusi signifikan dalam mengentaskan dan memberangi kemiskinan jika negara dalam tata kelola ekonomi Islam mendistribusikan pendapatan minyak dan tambang itu dalam bentuk zatnya ataupun dalam bentuk pelayanan kepada siapa saja yang memiliki keluarga negaraan jika kita jika kita menghendaki solusi yang sistemik bukan parsial maka seharusnya mengganti semua komponen dalam sistem ekonomi kapitalisme secara menyeluruh mengganti tubuh sistem ekonomi kapitalis sosialis dengan politik ekonomi Islam aliran darahnya menggunakan uang emas dan pera dinar dan dirham pemomobanya adalah kewenangan khalifah dengan menjadikan Baitul Mal sebagai jantung perekomanian selamat menikmati